Halo pemirsa channel Indomiliter.com Kendaraan taktis alias rantis lapis baja dalam platform 4WD Rasanya sudah jamak kita kenal di lingkup operasional TNI dan Polri Namun ada satu tipe rantis yang terasa spesial Lantaran di Indonesia hanya dioperasikan oleh korps marinir TNI AL Inilah Alligator Master produksi Keramatal Manufaktur persenjataan dari Slovakia Di lingkup korps marinir, Alligator disebut sebagai kendaraan khusus Lantaran fungsinya sebagai command post vehicle bagi baterai multi launch rocket system RM70 Vampire Sebagai kendaraan khusus, populasi Alligator hanya 8 unit Yang kini menjadi arsenal resimen artileri medan korps marinir Dalam integrasi sistem, 1 unit Alligator dapat menghandle pengendalian tembakan untuk 4 pucuk RM70 Vampire Oleh Keramatal, Alligator disebut ideal untuk visi taktis Seperti command, surveillance, recognition, weapon station, dan dapat diaplikasikan bagi kepolisian Sampai saat ini, Keramatal telah merilis Alligator Master dalam 7 varian Kendaraan asli aeropat timur ini Dilengkapi kemudi setir kanan Dan 2 unit radio Yang pertama radio untuk melakukan komunikasi ke tingkat batalion Dan kedua radio komunikasi keempat pucuk RM70 Vampire Semua kendali dilakukan secara terkomputerisasi Namun bila jaringan komputer mengalami gangguan Bukan berarti show berakhir Ternyata jalur kendali dapat dilakukan secara manual Terkhusus tentang Alligator Master Versi standarnya tidak dilengkapi dengan senjata Namun pada bagian atas dapat dipasang senapan mesin kaliber 12,7mm Dengan remote control weapon system Sebagai kendaraan lapis baja Seluruh bagian Alligator dilengkapi high level ballistic protection Mengantisipasi efek ledakan ranjau dan bom rakitan Desain kolong Alligator sudah dirancang dengan model unique modular detachable V-shape Sehingga efek ledakan dapat gredam untuk keselamatan awaknya Untuk misi kombatan tingkat tinggi Alligator juga bisa ditambahkan lapisan proteksi add-on Dengan standar proteksi level 3 Standard 4569 Untuk roda bat Menggunakan jenis run flat system yang tahan peluru Awak dan penumpang Alligator juga dibekali proteksi Nubica Nuklir biologi dan kimia Bicara soal dapur pacu Alligator 4WD Master Ditenagai mesin diesel Cummins Turbo Cool dengan 4 silinder Sementara transmisi Alligator Mengadopsi jenis otomatis dengan 6 tingkat kecepatan Rantis dengan ground clearance 400mm ini punya kecepatan maksimum 130km per jam di jalan mulus Sementara saat melaju di air Kecepatannya menjadi 5,5km per jam Alligator digadang dapat melintasi parit dengan kedalaman 1,5m Mau tau soal konsumsi bahan bakarnya? Ya, konsumsi bahan bakarnya adalah 25L per 100 untuk jarak tempuh 100km Dari segi dimensi, Alligator Master punya panjang 4,34m Rebar 2,39m Dan tinggi 2,02m Bobot kosong buaya asli Slovakia ini mencapai 6 ton Dan bobot tempur bisa mencapai 12 ton Oke, sekian dulu bedah alutsista TNI dari kami Nantikan konten video selanjutnya hanya di channel indominitor.com See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!